Teknologi smartphone atau telepon pintar berkembang begitu pesat dan telah menjadi salah satu kebutuhan manusia. Di tengah ketergantungan akan smartphone, kita harus mampu menggunakannya dengan bijak. Kecanggihan teknologi telah mengubah tatanan kehidupan sosial. Saat ini, sebagian besar penduduk dunia seolah tak bisa lepas dari smartphone atau telepon pintar. Dulu fungsi telepon terbatas, kini fungsinya meluas. Kering perkembangan zaman, beragam kebutuhan masyarakat seperti layanan perbankan, transportasi, makanan, hingga hiburan, tak hanya dapat diperoleh dengan cara konvensional saja. Kini, beragam kebutuhan tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui smartphone ini. Hanya dengan satu sentuhan saja. Teknologi smartphone berkembang pesat dan tersebar luas dalam waktu singkat. Smartphone telah menjadi salah satu kebutuhan utama. Di Amerika Serikat yang merupakan kiblat teknologi dunia, 92 persen warganya bergantung terhadap telepon pintar ini. Ketergantungan terhadap smartphone juga melanda sebagian masyarakat tanah air. Seperti diakui Desi Siska Lestari, seorang karyawati swasta di Jakarta. Sudah sejak lama, Desi mengunduh banyak aplikasi di smartphone-nya. Mulai dari aplikasi perbankan, transportasi, makanan, media sosial, hingga hiburan. Ragam aplikasi ini Desi gunakan sehari-hari. Misalnya saat jam istirahat, Desi dan temannya memilih memesan makan siang lewat aplikasi pengiriman makanan. Berbeda dengan Desi, Heri Wardani, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, justru antipati terhadap banyaknya aplikasi yang ada di ponsel pintar miliknya. Heru menggunakan smartphone hanya untuk telepon dan berkirim pesan singkat saja. Biasanya saya nggak terlalu suka dengan menggunakan handphone terlalu sering. Jadi kalau untuk urusan pergi transportasi atau seperti naik ojek, lebih baik saya turun aja ke bawah, cari ojeknya langsung. Dan itu kan juga lebih enak, kita bisa ngobrol, nanya-nanya kan. Jadi asosiasi kita lebih baik lah, kalau timbang kita hanya pesan, duduk, munggu, itu kan kayaknya kurang ini, saya kurang suka. Beragam fitur aplikasi pintar yang mudah dipakai adalah kelebihan smartphone. Saat ini ada sekitar 1,4 juta aplikasi smartphone, baik yang berbayar maupun gratis. Para pencipta aplikasi smartphone tak hanya datang dari luar negeri, tidak sedikit pula yang berasal dari dalam negeri. Salah satu aplikasi karya anak negeri adalah Komuta. Aplikasi ini menyajikan informasi transportasi umum di Jakarta. Mulai dari rute, peta koridor, dan halte Transjakarta, jadwal kereta relistrik atau KRL Jabodetabek, rute bus, serta angkot. Aplikasi ini juga menyediakan semua nomor telepon taksi yang beroperasi di Jakarta. Sejak diluncurkan tahun 2010 lalu, aplikasi ini telah diunduh sebanyak 500 ribu kali. Aplikasi bagi para komuter di kota besar di Indonesia, tapi saat ini baru kita terapkan di Jakarta. Jadi tintinya untuk membantu para pengguna transportasi umum, baik itu misalkan busway atau kereta api listrik atau angkot, yang biasanya naik angkot, untuk dia bisa bernavigasi di Jakarta dengan tanpa takut ngasar. Di masa depan, aplikasi baru pada smartphone dipredisi semakin banyak bermunculan. Selain canggih, smartphone juga dinilai praktis, mudah dan efisien, baik dari segi waktu, biaya, maupun produktivitas. Meski demikian, fenomena telepon pintar juga memiliki kelemahan. Pren di luar negeri yang sebentar lagi juga akan diikuti di Indonesia, orang sudah mulai sadar bahwa sudah banyak aspek kriminalitas yang meningkat. Karena adanya ketidakpedulian yang luar biasa. Lalu kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan kehilangan nyawa akibat orang terlalu fokus pada teknologinya. Ini akan memunculkan kearifan-kearifan lokal baru, di mana masyarakat sekarang mulai sadar bahwa ini ada yang tidak tepat dengan teknologi. Mereka harus mulai membuat atau membangun dosis yang baru tentang teknologi. Kecanggihan teknologi pada smartphone tidak bisa kita hindari, dan keberadaannya memang dibutuhkan. Namun teknologi selalu memiliki dua sisi, positif dan negatif. Masyarakat dapat bebas memilih aplikasi yang disukai atau dibutuhkan, tetapi yang terpenting adalah memanfaatkan teknologi ini secara cerdas dan bijaksana. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.